Nah, 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 ini dia. Mas Brur dan Basis yang suka bawa kendaraan sembarangan di jalan raya. Jangan berani-berani melanggar lalu lintasnya. Awas, ada CCTV Traffin. Lokasi kali ini di Jalan Dewi Sertika, Cawang, Jakarta Timur. Waduh, macet banget. Emang gini nih jalanan kalau jam berangkat sampai jam pulang kerja, ya namanya juga resiko ya. Macet tetap harus dijalani. Jangan sampai kayak yang di belakang ini nih. Tuh, caranya salah. Mau keluar dari kemacetan malah lewat trotoar. Waduh. Duh, bisa-bisanya ya lewat trotoar. Padahal trotoar itu kan haknya berjalan kaki. Udah ada jalurnya masing-masing. Tapi kok malah ngantil jalur orang sih. Ini dia, para pelanggarnya. Pak, kalau lewat ke trotoar, Pak. Tak apa-apa. Tapi saya macet. Kenapa? Macet. Macet. Tapi kan ini bahaya, Pak. Iya, iya. Oh, gimana? Gimana ya? Itu ada pembatasnya tuh. Iya, iya. Gimana ya? Misalnya, mengundari macet. Udah ada pembatasnya, tapi tetep aja nekat lewat trotoar. Kalau udah gini, harus pakai cara apa lagi? Coba. Biar pada nggak ngelanggar nih, bror. Kalau bahaya kayak gini kan, resikonya tanggung sendiri dong, Pak. Mau diulangin lagi, Pak? Gak, gak mau, Pak. Ya udah, makasih ya, Pak. Ya, ya. Ini misi, kenapa lewat trotoar, Pak? Walah. Masa lebih banyak motor yang melintas dibandingkan pejalan kakinya, sih? Padahal udah jelas-jelas, ini haknya pejalan kaki. Uuuuh, siipu aja, mau lewat jadi susah, kan? Mas, kok lewat trotoar? Kok lewat... Oh, mbak kok lewat trotoar, mbak. Alasannya kenapa mbak lewat trotoar, mbak? Eh, ngurukurnya habis makan tadi, disitu, Pak. Dimana? Tapi kan bisa lewat jalan raya. Iya, 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 iya. Halo, mbak, berarti ngelanggar aturan ya, mbak, ya? Iya, iya, iya. Pilihan pemotornya ditanya, Hei, malah kabur. Itu tuh, kalau ngerasa salah. Mas, nanya sebentar, nanya sebentar doang. Ada lagi nih, udah tahu salah, Hei, malah nantangnya. Pak, kok lewat trotoar, ini kan buat pejalan kaki, Pak. Kenapa? Saya buru-buru, mbak. Kenapa? Kalau buru. Eh, 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 Pak, berarti ngelanggar aturan dong, Pak, kalau gitu, Pak. Ya, udah, Anda mau mulai kelasnya. Woy, mentang-mentang yang negeri warga sibil biasa diingatkan. Hei, malah gilangkan dia. Ya, Anda mau mulai kelasnya. Pak, ya, bawa dilang segala lagi. Oh, gitu, ada yang nampak-nampak ya, mbak? Kalau nggak didilang, bapak bisa seenaknya lewat trotoar gitu. Pak, aturan tuh cuma kalau ada polisi doang. Bukan diberi hati atau kesadaran sendiri. Sungguh terlalu. Misi, ayo, ayo. Pak, kalau lewat trotoar, ini buat pejalan kaki. Kenapa? Macet. Kenapa? Nggak, itu aturan lalu macet, Pak. Saya lo, Pak, lewat trotoar, ngambil pejalan kaki juga. Jarangnya baru seharusnya. Masak. Benar, woy, sekali ini. Terus nanti diulangi lagi nggak? Nggak, nggak. Berarti ngelanggar aturan dong, Pak. Hah? Yang namanya aturan itu ya harus ditaati dong, Pak. Nggak ada tuh namanya pelanggaran sedikit ataupun banyak. Kalau udah melanggar, ya kena pasal lah. Sesuai pasal 275 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, Marka jalan, alat memberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 akan dipidana dengan pidana gurungan paling lama 1 bulan atau danda paling banyak 250 ribu rupiah tuh, brud. Tetap patuhi peraturan lalu lintas yang nggak ngebahayai diri sendiri dan orang lain tentunya. Kalau masih ngelanggar juga, hehehe, ada CCTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.